Untuk memerantas penyalahgunaan narkoba, baik itu yang dilakukan oleh pengedar maupun pemakai narkoba, polisi tidak dapat bekerja sendiri dan harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Tindakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas selalu didukung melalui informasi-informasi yang diberikan oleh masyarakat luas. Atas informasi dari masyarakat, Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas berhasil mengamankan satu orang pengguna narkoba jenis sabu-sabu di Terminal Banama, Jalan Trans Kalimantan, Desa Pulau Telo, Kota Kuala Kapuas. Saat polisi datang, pelaku bernama Oktariawan sedang berada di dalam sebuah mobil seorang diri sambil menikmati minuman beralkohol. Ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti satu paket plastik kecil berisikan kristal bening yang diyakini adalah narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,49 gram yang ditemukan di pintu mobil depan sebelah kanan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku yang merupakan warga Kelurahan Selat Dalam, Kecematan Selat, Kota Kuala Kapuas ini digelandang ke kantor polisi bersama dengan barang bukti yang ada. Kasat narkoba Polres Kapuas, Ibtu Suherman, membenarkan bahwa pihaknya telah mengamankan satu orang pelaku pengguna narkoba jenis sabu-sabu. Dan terhadap pelaku terus dilakukan pemeriksaan. Kepada polisi, pelaku mengaku barang haram yang dimilikinya tersebut didapat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang kemudian digunakannya seorang diri. Informasi dari masyarakat bahwa di terminal Kapuas, tepatnya di Jalan Trans Kalimantan, Desa Pulotelo, ada seseorang yang diduga akan memakai narkoba, yaitu jenis sabu-sabu. Kemudian kita memerintahkan anggota satmar narkoba untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian anggota kami mendatangi TKP tersebut dan didapat seseorang dengan inisial O di dalam mobil sedang minum-minum dan setelah kita melakukan penggeledahan didapat satu bungkus kecil sabu-sabu yang disimpan di pintu sebelah kanan dari mobil tersebut. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 114 Ayat 1, Junto Pasal 112 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1935 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan 4 sampai 20 tahun penjara.